Baik, Mbak Monica saya minta analisa terhadap Eliezer dan juga kuasa hukum dari Ferdi Sambu, Arman Hanis dalam perang statement yang baru saja kita simak bersama. Ya, jadi dalam menganalisa kita awalnya untuk screeningnya adalah saya pakai teknik yang disebut dengan CBCA, criteria best content analysis, artinya dari konten ini akan dianalisa apakah masuk akal, apakah dia juga bercerita sesuatu ini secara spontan, dia bisa menceritakan detail dan sebagainya. Dari kelima syarat utama ini, ini saya mendapati semuanya checklist oke, jadi akhirnya cukup kredibel. Nah, kalau cukup kredibel, kita sekarang lihat kepada gestur yang diproduksi pada saat Eliezer menceritakan kembali atau berespon terhadap pertanyaan dari kuasa hukum Ferdi Sambu dan PC. Nah, ketika mereproduksi ceritanya dan sebagainya, cerita yang diulang lagi, ini memang menggunakan gestur yang apa adanya, jadi ketika bercerita mengenai sesuatu yang pernah dia alami, maka refleks gerakan tangan dan lain-lain, bahkan ketika Pak Sambu itu mendoktrin gitu ya, dengan ada gestur button seperti ini, ya ini adalah instruksi. Nah, ketika seseorang itu merasa bahwa diinstruksikan sesuatu, maka mind and body and side connection, maka tubuh juga akan melakukan gitu ya, seperti pesan dari secara verbal yang pada saat itu terjadi. Jadi, kalau kita lihat secara dari substansinya, memang Eliezer apalagi dengan keberanian juga mengungkapkan itu. Jadi, kalau kita lihat bahwa emosinya memang tidak ada yang bocong. Dan ketika Eliezer juga menjawab bahwa saya memang kalau yang tidak substansi itu nggak bisa mengingat, gitu ya, karena memang ada memori-memori seseorang yang memang kalau ikut dalam teori mengenai si memori ini, emang ada yang sengaja di-forgetting. Jadi, untuk hal-hal yang tidak substansi, itu yang disebut dengan incidental atau normal forgetting gitu ya, untuk hal-hal yang tidak menyangkut substansi. Dan ini wajar-wajar saja, sehingga kalaupun itu tidak konsisten menurut BAP, karena otak manusia tidak bisa menerima atau memikirkan untuk hal-hal yang tidak substansi. Baik, tidak konsisten berarti bukan berarti tidak jujur? Bukan berarti tidak jujur. Ya, tergantung karena justru malah Eliezer ketika untuk hal yang substantif, dia bisa menjelaskan semuanya dengan sangat detail, bahkan ketika dan kemudian Pak Sambu maju gesturnya dan sebagainya, nah itu bisa diceritakan, bisa diproduksi kembali cerita tersebut dengan detail-detailnya justru malah bisa dikatakan. Seperti itu.